Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal beberapa hal yang kalian udah nanyain aku Yang pertama Oke jadi yang hal pertama Banyak teman-teman nanyain aku soal HP gua Atau device gua gunain saat gua live streaming Ataupun gua bermain growtopia teman-teman saat auto ya oke jujur device yang gua gunain itu adalah Infinix Note 30 teman-teman ya buat kalian yang mau beli nanti gua kasih linknya aja di deskripsi Teman-teman kalian bisa check out di situ dan mau yang official ataupun yang mau di di kota gua ada Oke linknya gua ada cantum nanti 2 disitu Nah yang gua mau bahas itu adalah disini teman-teman gua selama pake Infinix Note 30 itu Untuk positifnya sih Apa ya Untuk positifnya itu adalah ketika kita bermain gamenya itu Sampai ngecas Nah banyak kan kita main itu ya Baterai kembung Jadi intinya itu Di HP Infinix Note 30 ini Itu positifnya tuh banyak banget teman-teman ya Yaitu dimana kita bisa ngelepas catu dayanya Atau biar baterai kita itu awet banget teman-teman ya Ketika kalian main game gitu Sampai ngecas gak jadi masalah guys Karena di Infinix Note 30 itu dia ada namanya bypass pengisian Jadi dia nge-skip guys ya Dia akan nge-supply ke komponennya Bukan ke ininya ya Bukan ke baterainya Tapi dia langsung ke komponennya Itu yang gua seneng banget teman-teman ya Dia langsung nyambernya ke komponen gitu ya Nah disini Kalau bagi gua itu untung banget teman-teman Ya walaupun layar gua setiap kali gua auto itu kan layar itu hidup 24 jam nonstop teman-teman ya Jadi ya kalau kita main game sampai ngecas Itu kayaknya fatal banget teman-teman ya Karena ya baterai kita bisa kembung lah Kayak dulu kan HP Bang Ender itu sampai kembung ya Sampai kelihatan gitu ya Nah itu tuh adalah satu sebuah contoh guys ya Untuk sebuah device auto ya Tapi disini gua pake device Infinix Note 30 Gua aman-aman aja ya teman-teman ya Untuk saat ini aman-aman aja Kenapa? Karena gua liat di device-nya ini Untuk space-nya dan sebagainya itu enak banget guys ya Untuk sensitifnya dan kalau ketika gua off-life Itu sensitif yang akurasi dari sebuah auto-autoclicknya Itu tuh akurat banget guys Gua gak tau kenapa kalau gua off-life itu auto Terus ya gua pake auto-click ya teman-teman ya Itu akurat banget teman-teman Jadi kayak berasa gua pake genta aja teman-teman ya Nah disini kalau kalian liat teman-teman Di video gua di live streaming ini ya Disini kan gua ada tarot disini 1,2,3,4 Nah ini gua ada tarot yang barunya lagi teman-teman Yang dimana gua 1,2-nya itu gua cuma 1 doang Pake garis ya gitu ya teman-teman Nah ini gua ada setting-nya Nanti gua spill-in di video berikutnya aja ya teman-teman ya Karena gua gak sempet untuk nge-spill untuk saat ini teman-teman Nah jadi disitu teman-teman ya Dan juga gua nomor 3-nya ini gua gak ada teman-teman Gua cuma 2 ya Nomor 2-nya itu di punch-nya ini Jadi ketika kita nge-punch gitu ya Itu bakal enak banget ya Nah ini proses gua setting auto ya teman-teman Ketika gua tidur Tuh langsung on Ya langsung on gua tinggal tidur tuh Nah Kalau gua lab sampe nge-auto kayak gini teman-teman Dia gak sinkron ya Gak sinkron gak sepadan lah gitu ya Intinya Nah Jadi buat teman-teman yang mau order Oh ada lagi maksudnya ya Kalau mau pake auto click silahkan ya teman-teman Atau pake genta ya Itu terserah kalian Mau pake genta Mau pake auto click Itu terserah kalian Kalau dari gua sih Ya gua kalau gak ada genta Gua pake auto click guys ya Balik ke jaman batu Tapi gua suka-suka lah ya Bisa pake Auto click ya teman-teman ya Oke Nah Untuk pertanyaanku yang berikutnya itu Auto click apa abang Yang abang pake Untuk auto click yang gua gunain itu Adalah banyak banget teman-teman Gua juga bingung Kalian bisa pilih aja di playstore Banyak banget kalian mau yang mana guys ya Jujur sama aja kok Semuanya sama guys ya Mungkin ada beberapa beda sedikit teman-teman Nah gitu ya Jadi buat teman-teman yang mau order Boleh Eh mau order lagi gak tuh Maksudnya ya Mau auto ya silahkan gitu ya Pake Ininya ya Nah Disini tuh ada Nah ini nih guys Kalau di Di Infinix tuh 30 Dia ada tulisannya ini nih ya Pengisi Pengisian daya bypass Nah jadi Ketika kalian bermain game Dia gak bakal panas Bateri kalian tuh gak bakal panas Dan gak bakal kembung juga Sistemnya aman Kalau kalian gak live ya Gak live nih Kalian auto Pake auto click Aman Ya Aman banget ya Karena dia udah ada Namanya pengisian daya bypass Jadi Bateri kalian gak kembung Dan awet Dan juga bisa tak lama guys Aku udah gunain ini Berapa ya Udah 3 bulan Udah pakein HP ini guys ya Ini lumayan juga Bagus Tapi Minusnya ada guys ya Minusnya apa bang Minusnya Dia masih 4G Ya teman-teman Yang masih 4G Bukan 5G Tapi 4G teman-teman Nah Kalau 4G Kan rata-rata Jaringan Kalau yang udah support 5G Ya 5G ya Itu Sayang banget sih Sebenernya ya Mending saran gue Kalau misalnya Kalian ada budget lebih Ya beli aja Yang 5G guys ya Yang fiturnya Hampir sama Juga sama kayak gini Teman-teman Yaitu dimana Ada pengisian daya bypass Teman-teman ya Jadi Bateri kalian tuh Awet Gak Gak asal-asalan gitu Atau kembung lah gitu ya Kenapa Karena enak kayak gini Daripada yang Itu guys Ya Daripada HP Yang gak bisa jaga suhunya Atau apanya lah gitu ya Intinya gitu lah Teman-teman Tapi gue bersyukur banget ya Teman-teman ya Kalian udah nanyain itu Makasih banget teman-teman Nah Untuk Autoclick ya Kalian bisa cari aja Di Playstore Teman-teman Banyak kalian menggunain apa Terserah ada Yang namanya Quick Start Atau Quick click Gitu ya Atau apalagi Itu banyak jenis Yang gue gak bisa sebutin Jadi Ya kalau kalian mau Ini mau download Silahkan download Ya guys ya Kalau gue ini Pake autoclicknya Tinggal cari aja Di google ya Teman-teman ya Untuk settingan gue Nanti gue bisa pilih Di video berikutnya Teman-teman Nah Pembahasan gue Cuman ini aja sih Mungkin ya Dan Thank you buat Challenge yang udah nonton Aku dari awal Sampai akhir Nanti kita next Kita bakal bahas lagi Apa lagi yang kita bakal bahas Oke See you the next time Kita di video berikutnya Dadah Dadah